Ini ada 8 media yang terpaksa di PWRI, kita ke depan, ini program yang kita akan coba. Rapat Koordinasi DPC-PWRI Kabupaten Cianjur, Penertiban SK dan Pembahasan Program Kerja Tahun 2024-2026. Global Expos TV Kabupaten Cianjur, pada Minggu 18 Agustus 2024, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, Persatuan Wartawan Republik Indonesia, PWRI, Kabupaten Cianjur menggelar rapat koordinasi yang berlangsung pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, bertempat di BTN Cibodas, Blok D2, No. 4, Sirnagali, Cilaku, Cianjur. Rapat dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dengan dihadiri oleh Jajaran Kepengurusan DPC-PWRI Kabupaten Cianjur, Penasehat, serta Bidang Hukum. Rapat ini membahas beberapa pokok penting, termasuk penertiban Surat Keputusan atau SK terbaru untuk Kepengurusan DPC-PWRI Kabupaten Cianjur periode tahun 2024-2026 yang dibacakan oleh Asep Rituan. Selain itu, Asep Rituan juga memaparkan kepengurusan baru serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam program kerja yang disampaikan, Asep Rituan menekankan peningkatan kebersamaan, loyalitas, dan kerjasama antara wartawan dan media masing-masing. Selain itu, program perekrutan anggota baru dan upaya peningkatan ekonomi untuk keperluan lembaga dan kesejahteraan wartawan juga menjadi fokus pembahasan. Selanjutnya, Sandi Risa Ali memberikan materi terkait penulisan berita. Ia menekankan pentingnya penulisan berita yang sesuai dengan prinsip 5W1H, WHO, WHAT, WHERE, WHEN, WHY, dan HOW, agar berita yang disajikan jelas, akurat, dan sesuai dengan fakta di lapangan serta hasil konfirmasi dari narasumber. Sandi juga mengingatkan agar pemberitaan tidak dilebih-lebihkan dan tetap berpegang pada fakta yang sebenarnya. Pepen Supendi, selaku penasehat, memberikan arahan kepada para wartawan untuk selalu menggali dan mencari data akurat sebagai bahan pemberitaan. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antar wartawan dalam menggarap isu-isu di lapangan agar informasi yang disampaikan selalu update. Pepen menekankan bahwa jiwa kewartawanan harus dikedepankan sebelum membawa nama lembaga, yang hanya merupakan wadah yang menaungi profesi jurnalistik. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama penasehat hukum Bukhari Muslim, yang memberikan pandangan terkait aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh para wartawan dalam menjalankan tugasnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Koordinator Liputan Global Expos TV Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dedy Junaedis, mengabarkan. Kena, Pak. Baik-baik. Jadi, lapisan laporan itu warnanya pink. Laporan itunya, hijau muda. Kan, kayak asli, Pak. Orang kalau udah ketakutan, Pak, dia langsung ngomong, Pak, berapa saya mau bayar? Tapi, gak semudah itu. Dia, oh, Bapak mau ngancam saya, katanya. Wala dinah, Pak. Bandung tuh, kota Bandung. Loh, Bapak kok diajak komunikasi sama saya? Malah Bapak mau ini. Gak apa-apa, cukup, saya bilang. Saya cuma nyampe. Tunggu.